Pemirsa jalur laut kerap digunakan penyelundup untuk memasukkan narkoba dari wilayah Malaysia ke Indonesia. Aksi kejar-kejaran di laut terjadi saat polisi berusaha menangkap penyelundup sabu di perairan Pulau Terong Batam, Kepulauan Riau. Lebih dari 11 kilogram sabu disita. Polisi berusaha mengadang sebuah kapal berkecepatan tinggi di perairan Pulau Terong, Batam, Kepulauan Riau. Kapal yang dinakodai oleh Budi dan Selamet warga Tanjung Batu Karimun ini membawa delapan paket sabu yang disimpan di dalam karung. Rencananya sabu akan dibawa ke Tembilan Riau dan selanjutnya dibawa ke Palembang. Dari penangkapan ini polisi mengembangkan penyidikan dan berhasil menangkap tiga pelaku lain yang merupakan penerima dan pemesan barang di Tembilahan. Sabu seberat 11,5 kilogram disita. Sabu diketahui milik seorang napi di lapas Tembilahan. Untuk membawa sabu dari Malaysia ke Tembilahan, pelaku mendapatkan upah 6 juta rupiah per kilogramnya. Tim sat narkoba dan tim satgas narkoba yang dibentuk oleh Bapak Itapul Nagebri sebanyak 11,5 kilogram atau 11 ribu. Tes perbuatannya tersangka dihancam pidana mati atau 20 tahun penjara. Jalur laut memang kerap digunakan penyelundup untuk memasukkan narkoba dari wilayah Malaysia ke Indonesia. Dari Batam, Kelowandria, Augusti Yenosa, Anews melaporkan.